Hai guys setelah kalian nonton konten ini jangan lupa ya like comment share dan subscribe terimakasih banyak Oke so guys jadi tuh hari ini kita ada di pelabuhan perikanan Tomako dan saya tidak sendiri itu ada suami saya di mobil masih ada ipar sama kami punya BB dan kita mau jalan-jalan di sekitaran pelabuhan perikanan kawasan pelabuhan Tomako suhu jangkam kemana-mana dan ikuti kita terus ya ada adik-adik pun hanya 20 jadi itu sapu ipar baru dari Nabil ya kalau pertama kalinya jadi ini kita sampai di tempat yang belum bilang apa sewa-sewa perahu untuk pergi ke laut sebenarnya tidak ada ide untuk harus sampai mau sewa-sewa perahu ke laut tapi gara-gara anak kecil ya kita hanya ingin hidup ya karena dia terlalu sedikit tinggal di rumah daripada jalan sorry ya gelap dan karena suami senegosiasi jadi kita akan naik speed hanya untuk putar sebentar dan langsung kembali lalu sepulang di kotak jadi ini bapak-bapak yang punya usaha singa singa kira-kira kalau kita sekali-sekali putar bayarnya Rp100.000 kalau lama ya Rp200.000 sampai Rp300.000 jadi sorry ini terjelas karena so gelap anak bapak dong lagi naik baru saya yang suka panakut naik dan sekarang tolong segas ke laut di Esko Nih Udik hahaha hahaha haduh tolong kagai sudah hampir 7 tahun saya sudah naik ke laut lagi mentar hahaha asli enak kapan dan saya tidak pernah naik speed selama 7 tahun jadi lagi mentar hahaha jadi ini tuh kapal-kapal yang kapal-kapal yang kapal-kapal ikan yang sandar di pelabuhan wajib kasih penguatan dan kita akan mencari ikan di area ini pak mas-mas jawa dong datang mencari di sindika Papua dan ini teman-teman di lautan yang putih kelapa lagi pak jadi kawasan ini besar ya guys jangan bales iya 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 ih ih jadi kapal ikan itu banyak sekali dan paling banyak dari jawa jadi pelabuhan perikanan itu besar sekali di kabupaten sindika Papua Manusia Kita lihat sendiri Hati hilang coy Kalau kita goyang-goyang karena Ini bukan lautan ini muara Tidak tahu gerenang lagi Kalau kita paling mati Satu lintar Satu laki sama satu baby Dengan pakaian lagi Jadi kita bayar 100 ribu Satu kali putar Kita hanya putar-putar Lihat-lihat Itu ada banyak Ada yang mencari Ada yang mencari Budi 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 Kalau yang ini Ini tuh pelabuhan Khusus kapal putih Kapal kontainer Pokoknya Ya kapal barang Tuh masuknya disini Jadi di pelabuhan Di Kabupaten Sipikat Punya dua pelabuhan Ada pelabuhan khusus perikanan Dan ada pelabuhan Khusus kapal barang Dan kapal Tapi ada juga kapal peri Sayangnya kita sudah malam Jadi tidak sampai ke pelabuhan kapal peri Dan sorry karena saya gelap Jadi kita sesuatu kali putaran Dan sekarang kita mau balik lagi ke Dermaga Pelabuhan Perikanan Sebenarnya situ masih mau jalan Tapi semalam tuh bawa anak kecil lagi Sebentar ada spok yang lewat Dan selesai Malam tuh terapi Jadi sekarang kita balik Tapi ngomong-ngomong tuh senang Tuh mana Kita kayak luar panggal Kita jalan jauh Biar cuma putar-putar muaras panggal Tapi di pinggiran ini semua Hutan bakau Jadi pemakau ini area Hutan bakau terbesar Di Papua juga Termasuk terbesar di Papua Dan dibalik Oh di sebelah sana tuh Forsyth Ketem Tripod Indonesia Sumaram dia terus kelihatan Ini juga kapal-kapal ikan Jadi Pokoknya itu banyak sekali kapal ikan Yang masuk di pelabuhan Di Mika Dan mereka pasti akan mencari jauh keluar Ke arah Merauke Ke arah Kaimana Ke arah apun Tapi parkirnya tuh disini Ya teman-teman bisa lihat ya KM Sido tambah lancar Weh setiap nama gagal ini Ini KM Rukun Minasentosa Nyaku Minapun Motor Tapi sangat disayangkan Tapi buang-buang sampah di jalan muara Bapak bingung Boah dong Ajarah goyang Ini Wih kita putar jauh sekali Di pinggiran Ini Kembali lagi Lihat dong jadi selain tadi ada di tengah lautan sana disini juga ada river freezer untuk ikan dan sekarang kita putar guys kami lihat saja ujung speed memang mas dong ada acara di atas dong ada acar oh ternyata disini tuh banyak ini freezer di laut iya gitu guys mau sandar di pelabuhan di pinggir-pinggir bakal juga ada itu kapal-kapal ya Tom cari hidup deh begitu juga oke ini lebih jelas lagi ya jadi ini freezer untuk bongkar muat ikan di laut jadi bongkar muat ikan tuh di laut ya bukan di darat guys jangan tau dan sana tuh sudah jadi kita sudah kembali lagi ke dermaga sedikit lagi Tom sampai dan setidaknya hari ini kita senang karena saya bersama buat jalan kita jauh karena dia punya tempat tugas terus dia sewa speed untuk kita jalan-jalan biar cuma satu putaran tapi kita bisa senang mungkin next time kita akan pergi lebih jauh lagi karena ternyata sih tidak terlalu mahal sewa speed paling tinggi 500 ribu kalau mungkin Tom jauh sekali baru mahal ke mungkin 1 jutaan dan itulah dermaga yang akan kita parkir langsung mau sampai itu dermaganya jadi buat kam teman-teman yang tinggal area timika kalau kam turun ke pomako terus kam mau jalan-jalan keliling di area pelabuhan terikanan atau putar-putar di pomako kam bisa di dermaga kecil ini tuh dong ada sewa speed jangan kam lupa sip adoh dan Tom susampe bapak terima kasih sampai ketemu lagi mas nanti akan sekomolo di bawah dan kita susampe sekarang kita mau pulang terima kasih jadi ini tuh dermaganya oke terima kasih suami jadi jangan kam lupa nanatimika kalau kam jalan-jalan keliling di area muara pomako kam bisa lihat di bawah sana ada bapak-bapak kamorodong yang punya usaha sewa-sewa speed ojek perahu bisa bayar 100 ribu satu kali putaran kalau kam mau jauh sedikit ya mungkin bisa 200-300 ribu jadi yang lupa lupa bahwa sesama orang papa tuh harus saling membantu dan membangun oke guys so terima kasih banyak karena kamu sudah lihat kita berempat tuh perjalanan hanya putar-putar pomako sampai desape dan terima kasih yang sudah ajak kita jangan kamu lupa like like komen dan share banyak-banyak biar kita video semakin berkembang mungkin kita akan ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya terima kasih so terima kasih banyak karena kamu sudah lihat kita berempat untuk perjalanan hanya putar-putar pomako sampai desape dan terima kasih yang sudah ajak kita jangan lupa like komen dan share banyak-banyak biar kita video semakin berkembang mungkin kita akan ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya terima kasih